Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, dimana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Nah untuk BTC dalam 24 jam terakhir terjadi rally sebesar 1%, tapi kayaknya kalau kita di trading view udah beda ya. Di trading view untuk hari ini tuh Bitcoin malah rally sebesar 4,18%, ini menyebabkan kenapa Bitcoin dominance meningkat dengan lumayan besar pada hari ini ya. Walaupun kita gak bisa pungkiri kemarin daily close-nya masih dengan jelas ke-reject di 56.571, ya. Ini adalah retest ketiga, apakah di retest ketiga ini Bitcoin bisa tembus dan kembali reclaim 56.571 atau kembali ke reject lagi dan mungkin akan mengunjungi 52.297 lagi, ya. Itu akan menjadi pertanyaan. Nah selanjutnya kalau kita yang mungkin, nah lagi-lagi kalau secara weekly-nya ya, secara weekly-nya kita bisa disini masih ada 3 hari lebih 21 jam. Nah apabila weekly close-nya itu di bawah dari 55.897, disini mulai terjadi pemecahan struktur di weekly, ya. Karena kalau kita lihat dari bulan Maret kemarin dia membuat low, lower high, lower low, lower high. Nah kali ini kalau sampai weekly close-nya di bawah dari sekali lagi 55.800-an, maka kita akan mulai pecah struktur, ya. Nah pecah struktur ini adalah ciri-ciri bisa terjadi reversal, ya. Tapi lagi-lagi masih ada 3 hari lebih 21 jam. Dan seperti yang lo lihat, ya, disini, disini, 1-2 hari itu bisa benar-benar mengubah kondisi market. Lihat disini, ngedam 6, ya kurang lebih 6 persen. Ngedam lagi 4 persen, ngedam lagi 7 persen. Itu dalam sehari, ya. Nah ini kita masih ada 3 hari lebih 21 jam. Jadi jangan cepat menyimpulkan. Kita tunggu konfirmasi. Nah kalau gue sering ngomong, kita itu harus bereaksi terhadap market. Nah ini, ya. Kita bereaksi sampai dia ada terjadi konfirmasi, weekly close. Orang tuh kadang-kadang sukanya gini. Wah udah kena nih, udah pasti week nih, udah, 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 nih, all in, all in, all in, all in. Tahunya, weekly close-in di bawah, aduh, gak jadi pecah struktur. Nah, itu yang serem. Kita butuh konfirmasi. Kalau kita cuma ngeliat, wah gila nih, kemarin udah nge-pump nih, udah nge-pump nih. Udah, ini udah apa, kita udah balik lagi bullish, all in. Nah itu namanya apa? Kita berharap terhadap market. Kita sekali lagi, tugas kita adalah bereaksi, bukan berharap. Ya ingat, market itu adalah mantan paling kejam. Setiap kali lu berharap sesuatu ke dia, malah dibalikin. Jadi gitu deh, cara paling gampangnya. Next, kita akan lihat dulu ke news. Dan news ini datang dari CryptoKont, dimana CEO dari CryptoKont tetap menyatakan bahwa altcoin season ini kemungkinan besar akan tetap terjadi. Nah, dari prediksi dia sebelumnya itu di akhir 2024 atau early 2025. Nah, menurut dia, prediksi dia ini tapi bukan diikuti oleh makro liquidity. Maka dia itu, dia hanya melihat strong buy walls yang ada di, ya arguably secara data doang. Ada yang banyak beli, ada banyak yang beli buy limit lah gitu kasarnya ya. Di secondary market. Nah tapi kalau gue pribadi merasa ini boleh-boleh aja kita jadikan satu tanda bullish gitu Karena ini kan sebenarnya ada data wall untuk biasnya ini ada ya Nah tetapi kalau gue pribadi sih Kalau lo pengen altcoin season yang signifikan Dan benar-benar secara durably Dalam tanda kutip mendominasi BTC Itu butuh fundamental Bukan cuma ada buy limit menurut gue Buy limit ngebantu tentunya ya dong Buy limit kan ngebantu buying pressure Tetapi kalau menurut gue selama interest rate masih tinggi Balance sheet masih rendah Atau bahkan masih rendah tapi terus turun Kita masih dalam masa-masa QT Dan historically speaking Bukan toshi ngedewa ngomong wah pasti begini Enggak Historically speaking 2019 Saat interest rate masih tinggi Dan balance sheet masih terus turun Itu Bitcoin dominance cenderung mendominasi Nah tapi harus kita ingat satu hal Data yang kita punya Saat interest rate turun itu gak berkorelasi sama Bitcoin rally atau nge-pump Malah kalau kita lihat terakhir kali Di 2019 BTC turun bersamaan dengan balance sheet yang naik dan interest rate yang turun Jadi kalau menurut gue yang lebih penting itu sebenarnya adalah Interest rate nya sudah sampai titik yang cukup rendah Dan balance sheet nya sudah naik cukup tinggi Jadi korelasi itu gak bisa cuma Oh ini pelan-pelan udah naik nih Ini pelan-pelan udah turun nih Waktunya nge-pump Data yang kita punya tidak berkata seperti itu Data yang kita punya menyatakan bahwa Hati-hati Malah saat turun interest rate Itu bisa BTC lanjut juga ke bawah Nah kalau BTC lanjut ke bawah Otomatis ALTS juga bisa lanjut lagi Lebih dalam Jadi harus hati-hati disitu Karena udah beberapa yang nanya Bang kan katanya interest rate bakal di cut nih September Itu bukannya bakal jadi bensin buat Bitcoin rally Secara kalau kita mikir pakai nalarnya Iya woi dong kan berarti liquidity mulai pelan-pelan masuk Tapi datanya gak menyatakan seperti itu Jadi kayaknya market itu butuh waktu Butuh waktu sampai dia ke titik yang menurut dia sudah cukup nih Interest rate sudah cukup rendah Balancing sudah cukup tinggi Liquiditinya sudah masuk ke market Mungkin paling gampang kayak gini lah Kalau lo disuntik gitu ya Nah waktu lo disuntik butuh waktu kan Buat si obat itu sama jantung lo dipompa ke seluruh badan Nah mungkin mirip-mirip lah kayak gini ya Jadi market butuh waktu Saat liquidity-nya mulai dicetak Dan mulai masuk ke market Nah dia butuh waktu untuk bisa mengembalikan lagi tubuh mereka yang sakit kesannya Jadi kalau gue pribadi Interest rate misalkan September turun Kita jangan terlalu berspekulasi Lagi-lagi tugas kita bereaksi Jangan terlalu banyak berspekulasi Jadi paling gampang sih ya Suka gak suka Saran yang harus gue selalu ingatkan lagi adalah DCA is king Karena kita gak pernah bisa tahu apakah market akan sama percet seperti 2019 Reaksinya atau mungkin berbeda Nah makanya The best way is DCA Dan gak stress itu yang gue paling suka DCA itu gak stress Nah kalau lo all in tuh bawaannya stress panas gitu Kenapa? Karena semua duit itu ditaruh di satu titik Kalau ditaruh di satu titik Naik ya lo seneng Ngerasa jenius gitu ya Wah langsung pengen buka kelas VIP Kalau kayak gitu Tapi kalau misalkan gak sesuai Waduh itu HP kayaknya baterainya abis Cuma buat ngerti trading view ya Waduh turun lagi Waduh turun lagi Tapi kalau orang yang DCA Dia beli turun lagi Ya senyum-senyum aja Asik dikasih harga diskon lagi Beli lagi Beli lagi Wah ya kalau abis gimana Ya kalau sampai abis berarti Lo ngebaginya kurang tepat gitu Atau lo kebanyakan pair Lo altcoinsnya 30 Ya iya abis Lo mau duit berapa Juga cenderung gampang abis Kalau kayak gitu Ya Nah jadi itu Itu yang paling penting Jangan sampai Kebawa hawa nafsu Begitu ya Nah terus gue ingetin lagi Untuk peluru kita masih dalam 50% Ya sekali lagi 50% itu Sampai dia 45 ribu Kalau BTC udah mulai sentuh 45 ribu Kita mulai naikin ke peluru 75% Jadi misalkan Kalau lo sekali nembak 100 ribu Nah ini sekarang Itu 50 ribu nih Kalau udah sampai 45 ribu Berarti 75 ribu Kalau udah sampai sentuh 39.500 Nah disitulah kita kembali Akumulasi seperti normalnya Di awal-awal cycle Begitu ya Dimana balik lagi ke 100 ribu Tapi itu tergantung ya Jadi Persentasenya aja Gitu Jangan berarti Oh harus 100 ribu Enggak Kalau lo bisa lebih Apa Itu kalau lo ngerasa 100 ribu Terlalu kecil Ya bisa digedein Gitu Pokoknya intinya lo sisikan Duit lo Gitu berapa banyak Terserah Mau dari uang jajan Mau dari penghasilan Mau dari gaji Lo sisikan berapa persen Nah persentasenya itu Tergantung dari Berapa banyak tanggungan lo Kalau tanggungan lo banyak Makin kecil Gitu Ya Oke Next Kita akan lihat Satu news yang lumayan Ya lagi-lagi ini Memberikan satu perspektif Yang penting Bahwa Morgan Stanley Ya Atau lebih tepatnya Morgan Stanley Advisors Ini baru saja Akan memulai Pitching Bitcoin ETF Bes Bukan besok Ini udah lewat ya Udah mulai sekarang Soalnya ini dari tanggal 6 Agustus Nah jadi Kalau misalkan Ada teman-teman lo Yang masih Wah Bitcoin tuh Apa Gak ada Underline Underline Ya sekarang gini deh Ya Paling simpelnya lo lihat Sekarang mereka Diperjoblikkan oleh siapa Ya Dan ini adalah Masalahnya orang-orang yang dulunya Bilang Bitcoin ini sampah Morgan Stanley Terutama JP Morgan Ya Morgan Stanley Mungkin gak terlalu Sering vokal lah Tapi rata-rata Bank-bank besar Itu against Bitcoin Jamie Dimon Aja yang terkenal Sangat bearish Terhadap BTC Itu mulai Lebih soft sekarang Ya Karena Berurusan sama Trump Jadi Bitcoin itu Sudah nge-convert Berapa banyak musuh Menjadi Loyal Follower Banyak yang gak tau Michael Saylor Itu terdengar Sebagai seorang yang sangat Bitcoin bull Kan Tetapi Ya Lo kalau tau Dia bilang Dia merasa Awalnya Bitcoin ini Soto ponzi Yang gak jelas Menurut dia Tapi saat dia Belajar lebih dalam Ya Nah dia melihat Wow No 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 Bitcoin is the real Thing Ya makanya sekarang Dia menjadi sangat Bullish terhadap Bitcoin Dan Michael Saylor Itu bukan orang Gak jelas Yang backgroundnya Apa Asal Tukang beca Atau apalah Yang gak ada hubungan Sama finance Dan juga Coding Microstrategy Itu adalah Suatu perusahaan software Jadi Ya Memang orang yang ada Di bidangnya Dan dia mengerti Waktu dia baca Itu si white paper Ya gue masih gak terlalu Ngerti-ngerti amat Garis besarnya Ngerti Tapi kalau teknisnya Banget Ya susah juga Nah si Saylor Itu orang yang ngerti Itu jadi Lagi-lagi Ya kalau buat teman-teman lo Yang Wow Bitcoin itu apa Gak jelas Gini-gini Udah kalau menurut gue Gak usah debat Lo iya Gini aja Oh iya oke Siap Ya lo invest apa Invest di buat ini aja Mungkin invest buat di Apa Buat di surga aja Bagus Bagus Invest buat di surga Itu aja Gak usah terlalu dipikirin Nanti ujung-ujungnya Waktu naik lagi Ya Bitcoin udah new All time Hal lagi Bitcoin udah masuk ke news Dimana-mana Wah Bitcoin new All time high Berapa persen Ada cerita-cerita orang yang kaya Dari crypto Orang yang sama Yang meridikul lo Yang ngejek lo Yang nanya Gimana porto lo Merah Merah Itu akan orang yang nanya Sekarang telat gak ya bro Lo jawab aja Telat Gitu Ya Oke economic calendar Hari ini Akan ada satu data Ultra penting Yaitu initial jobless claim Ini akan keluar jam setengah 8 malam Jadi buat lo yang punya posisi features Hati-hati Dekat-dekat jam setengah 8 malam Atau market US buka Ada possibility terjadi Volatility yang lumayan Karena initial jobless claim ini adalah Satu satu data yang ditunggu Tunggu Oleh Orang-orang Karena Ya Salah satu Hal yang paling penting Ya Untuk menjadi indikasi Resesi Selain GDP Selain dari Unemployment rate Yaitu adalah initial jobless claim Karena initial jobless claim ini Sesuai dengan namanya Ini adalah Klaim bahwa Orang pertama Apa dia itu pertama kali Mengklaim bahwa mereka itu Nganggur Gitu Nah semakin ini tinggi Ya semakin gak bagus Begitu Jadi ya pokoknya kita siap-siap aja Terjadi volatility Jam setengah 8 malam Ya Atau US buka lah Ya Market US open Begitu Oke Next kita lihat ke Index dollar Index dollar itu Kondisinya sih Cenderung Ya Kemarin sih rally ya Tapi gak terlalu ada yang signifikan banget Yang mungkin sekarang udah semangat ngejar tuh MA20 nih Udah kayak Apa Udah kayak Jat Udah kayak jat lagi Fuff Turun Nah tinggal kita lihat nih Ke reject lagi gak Soalnya terakhir kali ke reject Ke reject dan Tum Ya Nah jadi Ya tinggal kita lihat nih Sekarang sayangnya Korelasinya kalau Index dollar drop BTC drop Ini gak normal ya Sekali lagi gue ingatkan Ini gak normal Biasanya dalam kondisi Yang tidak Sejelek ini Secara fundamental ya Kita tahu bahwa US Semakin mendekati ke gerbang Resesi ini Apakah masuk atau enggak Ya kita gak pernah tahu Tapi intinya saat AMRI mendekati ke Masa-masa yang Ya Economic downturn Atau resesi Itu malah korelasinya Jadi positif ya Jadi BTC turun DXY turun Biasanya kebalikannya DXY turun BTC naik Ya gitu ya Korelasinya sekali lagi Karena Orang-orang akan cenderung Membuang dulu aset Yang paling dianggap Beresiko Baru Yang lain-lainnya Rumah tuh terakhirlah Gitu kasarnya Karena lu harus tinggal kan Nah BTC Yang cenderung Volatile Saat index dollar melemah Disitulah Index dollar melemah Tapi saat AMRI kondisinya melemah Mendekati resesi Orang-orang akan cenderung Membuang dulu aset-aset Yang dianggap Paling gampang Untuk ngedrop Dan suka gak suka Itu masih kripto Bitcoin dominance Jadi Yang gue udah ngomong Sampe berbusa lah ya Masa-masa QT ini Adalah masa-masa Yang gak akan terlalu Bagus-bagus amat Buat altcoins Nah keseringan tuh gini Orang tuh Wah liat nih Altcoin season Altcoin season Altcoin season Padahal kalau gue Patokannya satu Dia durably dibawa MA200 daily gak Kalau dia gak bisa Durably dibawa dari MA200 Ya It's not an altcoin season It's just Ya Ini kayak oscilator aja Naik turun Naik turun Tapi lo liat Trend besarnya kemana Trend besarnya ke atas Nah makanya Masa-masa QT Gue tidak terlalu menyarankan Orang-orang untuk Kebanyakan Pegang altcoins Begitu Nyicil boleh Nyicil boleh banget Dan Kalau mau ngomong jujurnya Di masa-masa QT Lo nyicil-nyicil dikit-dikit Altcoins itu bisa tiba-tiba Saat QE Gitu ya Boom Ya Lo kayak nabung emas Begitu Tetapi jangan kegedean Karena kalau udah kegedean Lo stress sendiri Waktu ngeliat Porto lo makin merahnya Ekstrim Kalau kebanyakan alt Begitu ya Makanya Jangan terlalu percaya Sama banyak orang yang Ya Kesani influencer-influencer Yang Nggak tahu data Gitu Sedikit turun Dominance Wah Ketok palu Sedikit ini Pasti altcoins Lo nggak percaya Bego Atau lo nggak percaya Monyet lo ya Suram Kalau kayak gitu Ya Oke Next Kita akan masuk ke balemet Tetapi sebelum kita masuk ke balemet Seperti biasa Gue akan disclaimer dulu Bahwa semua konten dari TCI Bukan alversi advice Ini semua bentuknya adalah Edukasi Ya Lalu bagaimana cara Untuk mendukung TCI Ada banyak caranya Lo bisa like our video Bisa share our video Atau juga bisa menggunakan link Referral kita di bawah Nah sekarang kita akan dengar lo Pesan-pesan dari sponsor kita Pada hari ini Oke Today's video is brought to you by Bybit Di mana di bybit ini kita bisa melakukan berbagai macam hal Ya Mulai dari yang newbie Sampai yang sudah advance Buat mungkin lo merasa bahwa Aduh bang Gue masih nggak ngerti nih TA Gue masih nggak ngerti Charting dan seterusnya Tapi pengen akumulasi Pengen DC yang murni Bisa Lo tinggal Masuk ke sini One click buy Di mana lo bisa pilih Lo mau pakai apa Ya Fiatnya Lo tinggal pilih juga asetnya apa Ya misalkan lo pengen akumulasi BTC Misalkan setiap hari Senin Jam 7 pagi Misalkan gue pengen akumulasi BTC sebesar 100 ribu rupiah Misalkan ya Lo bisa langsung lakukan di sini Bisa peer-to-peer Bisa dana Bank BRI Dan lain-lain Ini gila ya Bisa pakai BCA Mobile Dan seterusnya Jadi bybit ini memang cocok banget buat orang-orang yang tinggal di Indo Ya bisa langsung pakai bank-bank yang Memang sudah biasa kita pakai di Indo Ya Nah Buat yang intermediate sampai advance juga di sini Ada spot Nah Dan juga ada leverage tokens Dan tentu juga ada derivatives trading Dimana kita bisa menggunakan kontrak yang USDT maupun USDC Jadi di sini lo bisa pakai USDC Ya karena gak semua exchanger bisa menerima untuk futuresnya pakai USDC Ya Dan tentu juga lo bisa earning bunga juga dari crypto lo dan lain-lain Dan tentu juga di sini kita bisa melakukan Apa namanya copy trade Ya di mana copy trade dari buy bet ini sudah cukup terkenal Ya dan kita bisa mendapatkan keuntungan juga First copy trade kita bisa ada protection 100 USDT loss coverage Dan seterusnya Ya jadi buat lo yang tertarik bisa silahkan pakai Klik di link referral kita di bawah Dan kita masuk ke bitcoin Untuk bitcoin posisi futuresnya itu kita sudah punya posisi short ya Karena sudah terjadi retest 1, retest 2 di 56.571 Nah kita lihat nih sampai besok pagi jam 7 Kalau di link loss dari bitcoin di atas dari 56.571 Maka cut loss ya Nah tetapi apabila dia masih bisa bertahan dan di link loss di bawah dari 56.571 Kita bisa pertahankan posisi short kita Dan target TP nya ada 2 nih Buat yang konservatif boleh pertimbangkan di 54.000 Ya atau lebih tepatnya kalau mau dinaikin sedikit boleh lah 54.100 deh ya Nah buat yang lebih agresif pertimbangkan Posisi TP nya itu di 52.300 Itu kurang lebih untuk posisi futuresnya Untuk posisi spotnya berarti di 52.297 Di 50.750 Dan di 47.000 lebih 47 USD Ya Itu kurang lebih untuk bitcoin Dan sekali lagi kita dalam zona 50% Next kita masuk ke ethereum Untuk ethereum kita bisa di sini berbeda kasusnya untuk dia ya Posisi short kita sudah kena target TP Retest 1, retest 2 Dia kena target TP di sini Bahkan kalau lu target TP jadi lebih di bawah Itu lebih gila lagi sih Jadi buat yang konservatif Kita sudah profit sekitar 1.7% Buat yang agresif kemarin Ya lumayan ya 4.11% Nah tapi kita sayangnya gak dapet setup posisi long Karena kemarin ya di link lossnya di bawah dari struktur Gitu ya Oke Untuk posisi spot Sudah kena di 2.419 sama 2.363 Kalau lu pasang ya Harusnya sih udah dikasih kesempatan beberapa kali Buat dapet daerah sini Buat lu yang belum dapet silahkan bisa pasang Selanjutnya lumayan jauh di bawah di 2.177 Oke Itu kurang lebih untuk DCWT sesi 1 Sekali lagi gue ingatkan Untuk para newbies ini sedikit keujangan Lebih ke ya cenderung sedikit ke mindset lah ya Jadi untuk para newbies ini Kalau gue perhatiin ya Masih kadang-kadang Banyak ke bawah sama apa ya Begini Jangan sampai ke bawah sama kata-kata Wah Oh lihat nih Para bandar beli Oh lu jangan mau ketinggalan Borong atau apalah ya Gini Lu stick with your plan DCA Karena lu gak pernah tau bisa sampai sedalam apa Dan yang gini Kadang-kadang orang berpikir Oh gila ya Lihat bandar all in Bandar all in Padahal kalau kita lihat Newsnya paling cuma berapa juta USD Wah gila bang Juta USD itu gede Bener gede Tapi buat bandar itu kecil Itu tuh cuma kayak DCA lu 100 ribu gitu Ya buat mereka itu Mereka ya sedang ya Akumulasi aja Nah tapi karena kita Ngelihat perspektifnya dari mata kita Yang manusia biasa lah Bukan bandar gede banget gitu ya Yang ngelihat berapa juta USD Kayak wah gila ini Udah nih bandar udah masuk semua Gue gak boleh telat Malah pinjem duit Wah gak bisa kayak begitu Jangan sampai kayak begitu Karena gue lihat masih ada tendensi seperti itu Ya bahkan masih ada yang bilang Wah gue masih minjol Gak apa-apa gue percaya Aduh jangan Jangan sampai pakai utang Untuk investasi Kalau udah investasi pakai utang itu Itu terlalu sering gue denger ceritanya berantakan Wah udah banyak lah Ini udah pasti Udah tinggal begini begini Udah pasti gampang Pinjem dulu duit dikit Duit dulu dikit Udah gitu nanti gue bayar Ah kacau 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 Kalau udah investasi kayak gitu tuh Udah gak bisa Makanya apa Pakai duit beku DCA That's the key Ya Dan 3 golden rules Jangan pakai wang panas Jangan overlap reach Dan berpikirlah Jangka panjang Oke guys Jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini Dan jangan lupa Bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini Jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian Dan apabila lu pengen mensupport channel kita Ya TCI Jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah Gak wajib Ya tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah Ada macem-macem Ya dari Bybit Huobi Maxi Tokocrypto Dan banyak lagi Ya Walaupun gak wajib Tapi kalau lu menggunakan link referral kita Lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI Dan satu lagi Jangan lupa juga untuk join telegram group kita Dimana kita bisa ngobrol-ngobrol santai Mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah So Jangan lupa untuk like Subscribe Click the bell icon And see you on the next video And see you on the next video And see you on the next video Thank you on the next video Thank you on the next video Thank you on the next video